Banyak berdiskusi dengan Kementerian Pertandingan dan unsur lainnya terkait dengan ke depan. Terus ya, sekarang tinggal memastikan karena semua belum terlalu yakin soal data dan saya yang meyakinkan data. Jadi ini yang ada kartu taninya, terus kemudian ini tadi uji coba berapa kuota jumlah sampai dengan belanjanya dan semua ini bisa dikerjasamakan, saya kira yang paling konkret memang dari BRI. Dia akan membuat beri link gitu untuk kepada pengejar-pengejarnya sehingga nanti kartu ini bisa digunakan untuk itu sehingga kita bisa melakukan kontrol terhadap kuota yang ada. Nah kalau ini bisa, harapan saya ini segera bisa dilakukan uji coba. Sistemnya sih menurut saya tadi oke. Sebenarnya sekarang di Batang sudah uji coba untuk pendataannya dan sebagainya. Kalau bisa ya inilah dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Harapan saya Januari ini putus, bulan depan gitu, sudah bisa dimulai. Tapi saya minta BRI untuk menyiapkan segala sesuatu untuk itu. Saldo Siapa lakukan alas? Ini terkaitnya berusulah. Sehingga didapatkan data profesional terpertaninya adalah pertimbangan. Untuk orang, oh iya. Tampungan diri, untuk tahap awal, Pak. 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 Tahap awal, Pak. Tampungan diri, untuk tahap awal, Pak. Tampungan diri, untuk tahap awal, Pak. Wah,lah. Mungkin petangnya masih terang tadi. Ada keuatannya atau tidak? Masih punya. Nah, di sini tapi cipri, Pak. Ini melihat lebih baik. Jadi buku bersubsidi itu in the pipeline. Artinya, ke depannya kalau mau diambil kebijaksanaan, semua transaksi hanya melalui kartu, maka di luar kartu adalah ilegal. Datanya akurat sekali, ya, di tiap penyalur, kemudian kios atau distributor, berapa jumlahnya, itu real time online itu akan kelihatan. Jadi yang tercatat berapa, fisiknya berapa, kalau kurang dari yang tercatat tentunya pupuk ini kesana kemarin begitu. Harapannya seperti itu sehingga memang subsidi ini tepat sasaran, ya, terjaga secara keseluruhan dan sebagainya. Terima kasih.